Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa, Rabu, 21 Februari 2024. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Lunus. Inilah Injil Suci menurut Lukas, Bab 11 ayat 29-32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Lunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Injil hari ini, Lukas bab 11 ayat 29-32. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Yesus mengatakan demikian kepada banyak orang yang mengerumuni dia, karena dia menyaksikan bahwa banyak orang pada zamannya tidak mempedulikan kehadirannya sebagai putra Allah. Dia datang sebagai pembawa keselamatan, namun manusia yang membutuhkan dan mencari keselamatan itu, selalu berdali dan meminta tanda yang lebih jelas dan lebih menyakinkan, serta yang lebih semarak lagi agar mereka menerima dia. Tidak jarang kita mendengar berbagai berita tentang mukjizat dan penampakan. Ada orang yang berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ada orang yang meskipun mengalami banyak kemurahan Tuhan, tetapi hidupnya tidak menjadi semakin baik juga. Ada pula orang yang selama hidupnya hanya memimpikannya mukjizat, bersiarah dari suatu tempat ke tempat yang lain hanya demi mukjizat, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan pelayanan-pelayanan karitatif dengan tujuan mendapat mukjizat. Tidak jarang, orang yang begitu banyak menuai kekecewaan. Seorang beriman, hendaklah kita mawas diri dan janganlah kita menuntut banyak tanda dari Tuhan agar kita percaya. Tuhan itu mahabai, dia telah memberikan Yesus kepada kita. Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, kita bisa melihat betapa banyaknya mukjizat yang kita alami setiap hari. Hidup yang dipercayakan kepada kita setiap hari, cinta tulus yang kita terima dan nikmati, maaf yang kita terima, keluarga, kesehatan, keberhasilan, bahkan iman yang kita hayati adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada kita. Belum cukupkah peristiwa-peristiwa hidup yang demikian, menjadi bukti ampuh untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apabila kita percaya, kita akan menikmati kebesaran-kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, kita termasuk angkatan yang jahat atau angkatan yang bersahaja. Pada masa Prapaska ini, kimbauan dan ajaran untuk bertobat menjadi dasar penghayatan hidup umat beriman, sesuai dengan ajakan yang disampaikan oleh Yunus kepada orang Niniwe. Dua sasaran utama dari pertobatan adalah perilaku jahat dan kekerasan. Ada sekian banyak tingkah laku jahat, mulai dari yang berdasar penghayatan keagamaan sampai dengan tindakan kriminal, yang membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dasar dari semua pertobatan dan kehidupan yang baik kita, mestinya adalah justru pengenalan kita akan Allah yang maha baik, yang penuh belas kasih dan yang begitu fleksibel. Bagi Allah yang penting, orang ingin bertobat, memulai hidup baru dan ingin menerima keselamatan yang ia tawarkan. Marilah berdoa, Ya Tuhan, ajarilah aku untuk senantiasa melihat kebesaran-Mu dalam berbagai pengalaman hidup sehari-hariku, dan curahkanlah roh kudus-Mu untuk mencapai hati dan budiku, sehingga aku berani menjadi sarana dalam menciptakan hidup damai, saling menghargai dan rukun satu sama lain. Amin, Tuhan Yesus memberkati, RHPE Channel Terima kasih telah menonton!